Karena Jitiansing dapat melihat masalahnya, Finn Celestial leluhur secara alami juga dapat melihatnya. Terlihat bahwa jumlah pasukan ketiga klan terus berkurang, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Berdasarkan situasi saat ini, formasi pedang ilahi kuno tidak akan bisa bertahan lama sebelum melemah dan bahkan runtuh. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik mistik pertahanan terkuatnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan perisai cahaya ungu untuk memblokir 2.000 pedang emas. Selama itu bisa bertahan selama 30 menit, itu akan bisa membalikkan keadaan. Ketika formasi pedang ilahi kuno runtuh, Jitiansing dan 3 juta tentara tidak akan bisa menjebaknya. Ketika itu terjadi, itu akan dapat membantai tentara 3 klan sesuai keinginannya, dan menyiksa Jitiansing sampai mati. Seiring waktu berlalu, kekuatan prajurit terus melemah, dan kekuatan formasi pedang juga perlahan menurun. Jitiansing menjadi semakin cemas saat dia merenungkan, apakah ada cara lain untuk membuat formasi pedang meledak dengan kekuatan yang lebih besar, dan menembus perisai pertahanan leluhur finselestial. Selama aku bisa menembus perisainya, aku bisa menyerang titik vital dan titik lemahnya, dan menghancurkan tubuhnya. Setelah tubuhnya dihancurkan, dan hanya roh primordialnya yang tersisa, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia memeras otak untuk mencari solusi. Tiba-tiba, dia melihat ke tanah di bawah, dan ketika dia mengamati situasi para prajurit, dia menemukan sebuah petunjuk. Tanah di bawah sudah berlumuran darah. Tanah coklat tua juga berubah menjadi merah tua. Ada darah banyak prajurit, juga darah yang mengalir dari tubuhnya. Lagi pula, lukanya sangat serius, dan tubuhnya dipenuhi luka, dan dia masih berdarah. Anehnya, di tanah yang berlumuran darah, ternyata ada untayan aura emas yang merembes keluar. Untayan aura emas yang tak terhitung jumlahnya, seringan helai rambut, terbang ke langit dan berkumpul di formasi pedang ilahi kuno. Penemuan ini menyebabkan Jitiansing terkejut, dan rasa ragu yang kuat muncul di hatinya. Aura emas itu mengandung energi yang kuat, dan tampaknya dimurnikan dari darah. Namun, mengapa aura ini bergabung ke dalam formasi pedang ilahi kuno? Mungkinkah? Bahwa ini adalah salah satu efek dari formasi pedang ilahi kuno, yang dapat menyerap energi dari darah. Jitiansing hanya memahami dasar-dasar arai pedang dewa kuno. Dia bisa mengaturnya dengan lancar dan mengendalikannya. Dia tidak tahu banyak tentang formasi pedang dewa kuno. Tentu saja, dia tidak tahu apa efek dan kegunaan formasi pedang. Untuk memastikan pikirannya, dia menggunakan ki untuk memaksa darah keluar dari tubuhnya. Seperti dua pilar air merah tua dan emas, mereka mengalir ke tanah di bawah. Tiba-tiba, benang emas tebal menyembur keluar dari tanah yang berlumuran darah dan dengan cepat berkumpul di arai pedang dewa kuno. Meski kehilangan banyak darah, wajahnya semakin pucat, dan kekuatannya agak lemah. Namun, kekuatan formasi pedang ilahi kuno telah jelas meningkat, menyebabkan ribuan pedang emas menjadi lebih kuat. Seperti yang diharapkan, formasi pedang ini memang mampu menyerap kekuatan darah segar. Itu hebat. Saya akhirnya memiliki cara untuk berurusan dengan Vingot leluhur. Hati Jitian Singh dipenuhi kegembiraan setelah menemukan rahasia ini. Dia buru-buru mengirimkan rahasia ini ke Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Surgawi. Tiga artis bela diri tertinggi juga dipenuhi dengan kecemasan. Mereka memiliki firasat bahwa situasinya jauh dari baik. Tiba-tiba mendengar berita ini, ketiga seniman bela diri tertinggi melihat Fajar kemenangan. Mereka sangat terkejut dan setuju. Mereka buru-buru memberi perintah kepada tentara dari tiga klan, membiarkan tentara menggunakan ki mereka untuk mengeluarkan darah mereka dan menuangkannya ke dalam formasi pedang. Tentara dari tiga klan sudah penuh dengan luka. Banyak dari mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika mereka menggunakan ki mereka untuk memaksakan ki mereka, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Itu akan membuat kekuatan mereka semakin lemah, dan mereka bahkan mungkin pingsan. Namun, pasukan dari ketiga klan itu bersatu seperti benteng. Tidak ada yang mempertanyakan perintah dari tiga artis bela diri tertinggi. Untuk membunuh Vingot leluhur, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Mereka bahkan tidak takut mati di medan perang. Siapa yang takut berdarah? Seketika, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menuangkan darah panas mereka ke tanah di dalam formasi pedang. Tanah dalam radius beberapa ratus mil diwarnai merah oleh darah panas para prajurit. Itu sangat menyedihkan. Segera setelah itu, aura emas yang menghancurkan bumi bangkit dari tanah. Seperti benang padat, itu dengan cepat bergabung ke dalam formasi pedang dewa kuno. Kekuatan formasi pedang meningkat pesat. Segera, lebih dari dua kali lipat, dan itu masih meningkat. Jitiansing diisi ulang oleh kekuatan agung. Tubuhnya terus tumbuh, dan dia benar-benar mencapai ketinggian 10 ribu kaki. Kekuatan ribuan pedang emas juga berlipat ganda. Kekuatan penekan yang sangat menakutkan dengan kejam menekan vingot leluhur, menyebabkan situasinya menjadi semakin sulit. Akhirnya, perisai cahaya ungu miliknya tidak bisa lagi menanggung beban. Itu tidak bisa lagi menahan pemboman cahaya kemasan. Kaca-kaca. Mengikuti serangkaian suara retakan yang tajam, retakan muncul di perisai cahaya ungu. Seperti jaring laba-laba, retakan menyebar ke segala arah. Melihat ini, pasukan dari tiga klan disegarkan. Mereka terus menggunakan kim mereka untuk memaksa keluar kim mereka dan memercikannya ke dalam formasi pedang. Kekuatan formasi pedang dewa kuno meningkat lagi. Tubuh Jitiansing juga tumbuh semakin banyak. Dia akan meledak. Tubuhnya juga berkerut, dan dia mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Ketika kekuatannya akan mencapai batasnya, dia meraung keras. Memegang Sword of Burial of Heaven dengan kedua tangan, dia dengan keras menebas dengan pedang terkuatnya. Pedang pembelah langit. Pedang hitam pekat sepanjang delapan ribu kaki itu menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu diringkas menjadi pedang emas sepanjang dua ribu kaki dan menebas dewa fin leluhur. Pedang ini mengandung kekuatan terkuat Jitiansing. Itu adalah pedang terkuat dari kesatuan langit dan bumi dan kesatuan manusia dan pedang. Dalam hidupnya, dia tidak pernah meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pedang terkuat dalam hidupnya. Kabum! Suara memekakan telinga terdengar, seolah-olah guntur ilahi telah meledak. Itu mengguncang langit dan bumi selama ribuan mil. Perisai cahaya ungu yang melindungi Vingot leluhur hancur berkeping-keping di tempat. Itu berubah menjadi pecahan yang menutupi langit. Gelombang kejut yang merusak membawa pecahan cahaya ungu dan menyebar ke segala arah. Itu dengan ganas menyerang formasi pedang dewa kuno. Tentara yang tak terhitung jumlahnya terluka parah. Mereka juga mengeluarkan sejumlah besar ki dan darah. Mereka sangat lemah. Ketika gelombang kejut yang mengerikan datang, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka hanya bisa dibunuh oleh gelombang kejut dan dikorbankan dalam formasi pedang. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari tiga juta tentara terluka parah. Ratusan ribu orang tewas di tempat. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hanya sekitar 2.400.000. Kerugian besar seperti itu membuat ketiga supremes sangat khawatir. Mereka sangat marah sehingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Namun, ketika semua orang melihat situasi leluhur Vingot, mereka merasa jauh lebih baik. Perisai Vingot leluhur telah dihancurkan. Tubuh kerangka besarnya langsung ditebas oleh sky-splitting sword. Dua ribu pedang emas itu meledak dengan kekuatan terkuatnya. Mereka dengan gila-gilaan menyerang tubuhnya, menghasilkan suara yang menghancurkan bumi. Tubuhnya yang besar runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, itu hancur. 1.462. Hanya dalam waktu 10 nafas, tubuh leluhur Vingot selestial hancur. Kerangka raksasa, yang panjangnya lebih dari seribu kaki, berubah menjadi tulang patah yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani langit dan berserakan di tanah. Hati dewa, tulang dewa, dan tendon dewa sangat keras dan sulit dihancurkan. Namun, benda-benda suci ini hanya menempati sebagian kecil dari seluruh tubuhnya. Sebagian besar kerangka patah dan hati dewa serta tendon dewa juga bercampur dengan tulang yang patah dan terkubur di reruntuhan. Vin celestial leluhur tidak dapat mempercayai hasil ini. Itu terkejut, ketakutan, dan sangat marah. Tidak pernah terbayangkan bahwa 3 juta prajurit mirip semut itu benar-benar akan bekerja sama untuk menghancurkan tubuh ketuhanannya. Tanpa perlindungan tubuh ketuhanannya, ia hanya tersisa dengan roh primordialnya yang mengamuk di langit yang kacau. Pada saat yang sama, ketiga pasukan menderita banyak korban, dan formasi pedang dewa kuno memiliki banyak celah. Awalnya, formasi pedang memiliki lebih dari 10 ribu simpul, dan setiap simpul dibentuk oleh lebih dari 300 tentara. Tapi sekarang, lebih dari 800 ribu tentara telah terbunuh, dan 3 tentara hanya memiliki 2.400.000 tentara yang tersisa. Di antara yang selamat, setengah dari mereka terluka parah dan sangat lemah. Banyak node dari formasi pedang telah dihancurkan, dan entah tidak ada yang mendukungnya, atau hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Dengan masalah pada simpul formasi, itu tidak dapat beroperasi dengan lancar, dan aliran energi menjadi sulit. Penghalang cahaya tujuh warna yang mencakup radius 250 mil mulai retak, dan mengeluarkan suara retakan. Kekuatan formasi pedang dewa kuno dengan cepat melemah, dan penghalang cahaya juga menjadi terfragmentasi, terus-menerus berkedip dengan kecemerlangan tujuh warna. Jitiansing kehilangan dukungan dari energi agung, dan tubuhnya secara bertahap menyusut, dan energinya juga perlahan menghilang. Melihat ini, roh primordialnya memadat menjadi pedang ungu besar yang panjangnya lebih dari 300 meter, dan melepaskan energi yang sangat kuat, menusuk ke arah Jitiansing. Swoosh! Dalam sekejap, pedang ungunya berada di depan Jitiansing, dan hendak menghancurkan kepala Jitiansing. Pada saat kritis, dia memegang pedang pemakaman surga sepanjang 800 meter secara horizontal di depannya. Tanyakan surga dengan pedang horizontal. Pada saat berikutnya, pedang ungu besar itu dengan kejam berbenturan dengan pedang pemakaman surga, dan terdengar ledakan keras yang mengguncang langit. The Burial of Heaven bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung. Jitiansing juga terlempar ke belakang, berguling dan menabrak langit yang jaraknya puluhan mil. Pedang ungu leluhur Vin Celestial juga dikirim terbang kembali, berkelap-kelip dengan cahaya ungu gila. Dalam tabrakan langsung ini, ia tidak menang. Sebaliknya, roh asalnya terguncang. Swoosh! Pedang ungu Yuan Spirit terbang mundur sejauh 30 mil sebelum berhenti di langit. Dewa Iblis leluhur dipenuhi keterkejutan saat dia berseru tak percaya, ini tidak mungkin. Bajingan kecil terkutuk, bagaimana dia bisa memiliki pedang dewa? Bagi Vin Celestial leluhur, harta sihir tingkat primordial spirit semuanya adalah sampah. Untuk dapat menyetrumnya dan menyebutnya sebagai pedang dewa, itu jelas merupakan senjata dewa yang nyata. Dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin senjata ilahi muncul di tanah Tian Suan. Namun, pedang pemakaman surga di tangan Jitiansing memungkinkannya untuk merasakan aura pedang dewa dengan jelas. Artefak ilahi sejati dapat membunuh roh primordialnya dan melenyapkannya selamanya. Oleh karena itu, panik. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Ia tidak lagi berani berselisih dengan Jitiansing saat berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Wah! Pedang ungu Yuan Spirit merobek langit yang kacau dan bergegas menuju tepi penghalang cahaya pelangi, langsung menuju ke celah besar. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Bajingan kecil terkutuk, beraninya dia menghancurkan tubuh dewa ini. Setelah ini Tuhan memulihkan diri dalam pengasingan selama beberapa dekade untuk memulihkan kekuatanku dan mereformasi tubuhku, aku pasti akan mencabik-cabiknya dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Saat Vin Celestial leluhur melarikan diri, pikiran ini terlintas di benaknya. Namun, pada saat ini, Jitiansing menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan bergegas secara diagonal dari belakang. Pedang tujuh bintang. Dia mempertahankan tubuhnya setinggi delapan ribu kaki saat dia dengan berani mengacungkan pedang besar pemakaman surga dengan kejam menusukkan tujuh balok pedang. Sua-sua-sua-sua. Tujuh sinar pedang emas gelap mengandung petir ungu pekat saat mereka menyerang roh primordial Vin Celestial leluhur dari tujuh arah yang berbeda. Sinar pedang menutup radius sepuluh ribu kaki, meninggalkan pedang ungu leluhur Vin Celestial tanpa tempat untuk lari. Bam-bam-bam-bam. Mengikuti beberapa ledakan tumpul, Seven Star Swat dengan kejam menusuknya, mengirimkan cahaya kemasan dan kilat ungu yang memenuhi langit. Langit dalam radius beberapa puluh mil diselimuti oleh cahaya kemasan dan ungu, menciptakan badai yang mengamuk. Pedang ungu Ancestral Vin Celestial bergetar dari serangan Seven Star Swat. Kekuatan petir yang ilahi dan dahsyat membuatnya semakin menyakitkan. Retakan muncul di pedang ungu dari roh primordial. Rasa sakit di sambar petir tidak kurang dari rasa sakit menjalani kesengsaraan surgawi. Namun, itu hanya bisa menahan luka pada roh primordialnya dan tidak mampu melawan Jitian Sing. Itu juga tidak berani membuang waktu lagi dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Wah! Pedang ungu Yuan Spirit yang mempesona langsung melintasi sepuluh mil, melewati celah di penghalang cahaya pelangi dan melarikan diri dari jangkauan arrai pedang dewa kuno. Us! Ketika ia keluar dari barisan dan mendapatkan kembali kebebasannya, ia tidak ragu untuk terbang tinggi ke langit dan melarikan diri ke arah timur. Jitian Sing, saya akan mengingat penghinaan hari ini. Tunggu saja, ketika saya memulihkan kekuatan saya, saya pasti akan menggiling tulang Anda menjadi debu dan menggunakan metode paling berbahaya di dunia untuk membunuh Anda. Ketika saatnya tiba, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Saat fin celestial leluhur terbang di langit, ia tidak lupa mengirimkan transmisi kesadaran spiritual yang mencakup radius beberapa ratus mil. Raungannya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan dan nadanya sangat menyeramkan dan berbisa. Itu jelas terpatri di benak jutaan orang, menyebabkan mereka bergidik ketakutan. Jitiansing segera mengerutkan kening saat dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan mengejarnya dengan niat membunuh. Leluhur fin celestial, kamu masih ingin melarikan diri. Angan-angan. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku sendiri yang akan membunuhmu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka Anda dan membalas dendam? Jitiansing mengejarnya secepat seberkas cahaya saat dia berteriak dengan nada dingin. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi lebih dari 100 mil dan hanya berjarak 15 mil dari fin celestial leluhur. Melihat tingginya masih 7 ribu kaki, kekuatannya masih tak tertandingi, dan kecepatannya juga secepat cahaya, fin celestial leluhur segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Keduanya saling mengejar di langit saat mereka terbang ke arah timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, mereka menghilang ke cakrawala. Di medan perang, penghalang cahaya pelangi yang seperti kanopi di langit akhirnya hancur. Seluruh arai pedang dewa kuno runtuh dan berubah menjadi bintik cahaya yang menghilang ke langit. Saat itu sudah larut malam dan langit malam gelap seperti tinta. Aura iblis yang memenuhi langit belum menghilang. Lebih dari 2 juta tentara terbaring di tanah berlumuran darah, kelelahan, saat mereka terengah-engah. Meskipun ketiga pasukan itu menderita banyak korban dan yang selamat semuanya terluka parah, itu adalah pemandangan yang tragis. Semua orang menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Mereka memasang senyum puas di wajah mereka. 1463 Pasukan dari tiga klan beristirahat di medan perang untuk waktu yang lama. Pada titik ini, kekacauan ras iblis akhirnya terselesaikan. Perang yang panjang dan berlarut-larut ini akhirnya bisa berakhir. Lebih dari setahun yang lalu, pasukan ras iblis yang menyerbu Central State berjumlah 30 juta. Dan sekarang, 30 juta pasukan ras iblis semuanya telah binasa di Central State, menghilang begitu saja. Kaisar iblis, mimpi buruk jiwa Grenji Eluobrahma, Jenderal iblis Mingye, empat yang mulia Dewa Darah. Dan Jenderal iblis dan Raja iblis yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah terbunuh. Ras iblis yang menginvasi Central State semuanya telah mati dengan kematian yang mengerikan, tubuh dan jiwa mereka hancur. Bahkan tubuh Dewa Iblis Leluhur ras iblis telah dihancurkan oleh upaya bersama semua orang. Hanya roh primordial yang terluka yang tersisa, dan dia melarikan diri ke arah timur. Orang terkuat dari umat manusia, Jitian Singh, telah mengejar Dewa Iblis Leluhur. Para prajurit dari tiga klan percaya bahwa segera, mereka akan mendengar berita kemenangan dari Jitian Singh. Roh primordial Dewa Iblis Leluhur pasti tidak akan lepas dari nasib terbunuh. Ras iblis telah sepenuhnya dikalahkan. Krisis negara pusat telah diselesaikan, dan situasi seluruh benua Tian Suan telah stabil, kembali ke kedamaian dan ketenangan. Lebih dari dua juta tentara bersuka cita untuk waktu yang lama di reruntuhan pertempuran sebelum secara bertahap menjadi tenang. Banyak orang mengayunkan pedang dan senjata mereka yang berlumuran darah, bersorak gembira. Banyak orang berkumpul untuk berdiskusi, memuji nama baik Jitian Singh dan tiga supremes dengan kekaguman. Ada juga beberapa orang yang menahan rasa sakit dari tubuh mereka yang patah dan diam-diam membalut luka mereka, meminum obat mujarab untuk mengobati luka mereka. Bahkan ada sejumlah kecil tentara yang menangis sedih. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis dengan keras. Pertarungan berdarah dan tragis seperti itu telah merenggut terlalu banyak nyawa, membawa malapetaka tragis ke negara bagian pusat. Meskipun pasukan dari tiga klan telah menang, rekan-rekan dan saudara-saudara mereka telah kehilangan nyawa mereka dalam perang. Pada saat ini, melihat medan perang yang sangat tragis, para prajurit ini tersentuh oleh pemandangan itu dan segala macam perasaan meluap di hati mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa menahan tangis. Kaisar, Kaisar Naga Emas dan Kaisar Setan Jaring Langit berdiri berdampingan tinggi di langit, menghadap ke medan perang di bawah. Melihat tumpukan mayat dan sungai darah di medan perang, serta keadaan menyedihkan dari para prajurit dari tiga klan, tiga seniman bela diri tertinggi dipenuhi dengan emosi dan ekspresi mereka agak rumit. Rambut Kaisar acak-acakan dan wajahnya pucat. Dia batuk beberapa kali dan bersandar pada pedang penguasa manusia dengan kedua tangan. Dia berkata dengan suara rendah, bencana negara pusat dan bencana benua akhirnya berakhir. Kaisar Setan Jaring Surgawi mengangguk setuju. Itu benar. Dalam dua tahun terakhir, pasukan di Menrace menginvasi Western Wasteland, membantai orang-orang kami dengan sembrono, menciptakan dosa yang tak terbatas. Lebih dari 500 juta tentara dan orang-orang dari ras iblis kami telah dikorbankan. Mereka semua mati di bawah pisau daging ras iblis. Untungnya, pasukan ras iblis telah dimusnahkan sepenuhnya, dan Kaisar iblis serta banyak marsikal iblis juga tewas dalam pertempuran. Pasukan ras iblis yang tersisa di West Wasteland tidak lagi memprihatinkan. Kaisar Naga Emas juga menganggup dengan senyum puas, dan berkata, kekuatan utama pasukan iblis telah dihancurkan, dan penguasa iblis telah dibunuh oleh Jitiansing. Bahkan tubuh dewa iblis leluhur telah dihancurkan olehnya. Setelah pertempuran ini, ras iblis burun utara hanya ada namanya saja. Cepat atau lambat, mereka akan dimusnahkan oleh ketiga ras kita. Dalam pertempuran ini, Jitiansing telah memberikan kontribusi yang besar. Dialah yang menyelamatkan Central State dan seluruh benua Tiansuan. Mendengar kata-kata Kaisar Naga Emas, Kaisar menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, Kaisar Naga, apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Kaisar Naga Emas mengangkat alisnya dan memandangnya dari sudut matanya. Apa, Anda tidak yakin, orang tua? Atau apakah Anda takut Jitiansing akan mencuri perhatian dan ketenaran Anda? Saya akan terus terang. Jika bukan karena Jitiansing membunuh penguasa iblis dan menemukan cara untuk berurusan dengan dewa iblis leluhur, kita akan mati di medan perang. Apakah kita masih di sini berbicara tentang pahlawan? Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan bahwa Jitiansing telah menyelamatkan seluruh negara bagian tengah dan benua Tiansuan. Kaisar iblis jaring surgawi juga mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan cepat mencoba memuluskan segalanya dan berkata, Kaisar, saya setuju dengan Kaisar Naga dalam hal ini. Jitiansing memang penyelamat benua. Jika bukan karena dia, tidak ada dari kita yang bisa membunuh penguasa iblis, apalagi mengalahkan dewa iblis leluhur. Kita tidak perlu memperdebatkan hal ini. Para prajurit dari tiga ras mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Tidakkah Anda mendengar bahwa ketika para prajurit dari tiga ras sedang berdiskusi, mereka semua memuji dan menyembah Jitiansing dan jarang menyebut kami? Bagaimanapun, Kaisar ini dengan tulus diyakinkan. Anda juga harus santai dan menerima kenyataan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Kaisar tidak bisa menahan tawa. Hahaha, kalian berdua, orang seperti apa yang kalian anggap sebagai aku? Apakah Anda pikir saya adalah penguasa yang berpikiran sempit dan memanjakan diri sendiri yang iri pada orang yang berbudiluhur? Pengorbanan dan usaha Tiansing, rasa sakit dan bahaya yang dia lalui, saya tahu lebih baik dari kalian semua. Saya lebih bahagia dan lebih bersyukur daripada Anda bahwa dia dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini dan menerima kehormatan yang begitu besar. Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas tercerahkan ketika mereka mendengar ini. Mereka bertiga saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Ada bakat di setiap generasi, dan setiap generasi lebih kuat dari yang sebelumnya. Ayo cepat atur ulang pasukan dan kembali ke kamu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kami akan menunggu kabar baik dari Tiansing. Ketika Tiansing kembali setelah membunuh Dewa Iblis Leluhur, aku akan minum 300 cangkir bersamanya. Kami tidak akan pulang sampai kami mabuk. Tiga seniman bela diri tertinggi berdiskusi saat mereka memerintahkan tentara untuk kembali ke Kam untuk beristirahat. Ketika tentara mundur dari medan perang dan kembali ke Kam, U-200B U-200B tiga seniman bela diri tertinggi mulai berdiskusi lagi. Kaisar, meskipun Anda secara pribadi menganugerahkan Tiansing gelar Dominator, saya melihat bahwa hubungan antara Anda dan Tiansing agak dingin. Hubungan Kaisar dengan Tiansing ini jauh lebih dekat. Putraku, Taiyi, dan Tiansing adalah saudara angkat. Mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Ketika Tiansing kembali menang, saya akan membawa Taiyi untuk minum bersamanya. Huh, Kaisar naga tua, aku berteman dengan Tiansing meskipun kami berbeda usia. Ketika Tiansing masih berada di tahap asal surgawi, dia mengunjungi pengadilan ke Kaisaran Wilderness Barat sebagai tamu. Kami mengobrol dengan baik dan dia bahkan meminjam harta ajaib dari saya. Sejujurnya, Putraku, Kun Wu, dan Tiansing adalah saudara yang baik. Putriku, Keke, dan Tiansing sedekat saudara kandung. Sejujurnya, saya jauh lebih dekat dengan Tiansing daripada Anda dengan dia. Kaisar tersenyum ketika dia melihat mereka berdua bersaing satu sama lain. Setelah mereka selesai, dia berkata perlahan, karena kamu sangat dekat dengan Tiansing, kamu bisa minum dengannya perlahan. Saya akan mengirim seseorang ke wilayah Tianchen untuk membawa ayahnya dan keluarga Ji ke pengadilan ke Kaisaran. Biarkan ayahnya berkultivasi dengan damai dan nikmati sisa hidupnya. Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas menoleh untuk melihatnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Luar biasa, kenapa aku tidak memikirkan ini? Seperti yang diharapkan, semakin tua jahenya, semakin pedas. Metodemu, benar-benar tak tahu malu. Tianxing paling menghargai hubungan. Dia pasti akan meninggalkan benua Tianxuan di masa depan. Yang paling dia khawatirkan adalah ayahnya. Kaisar, jika Anda membawa ayahnya ke pengadilan ke Kaisaran, dia tidak akan khawatir lagi. Dia pasti akan berterima kasih padamu. Kaisar tersenyum dan melambaikan tangannya. Kau menyanjungku. Tianxing adalah pahlawan yang mengalahkan ras Iblis dan menyelamatkan jutaan orang. Pahala ini akan diabadikan untuk generasi yang akan datang. Tidak peduli berapa banyak saya menghargainya, itu tidak signifikan dibandingkan dengan kontribusi dan kontribusinya. Merawat ayahnya dan keluarga Ji adalah bagian dari tugasku. Pada titik ini, Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas berhenti bercanda dan mulai mendiskusikan masalah serius dengan ekspresi serius. Kaisar, setelah tiga hari, ketika pasukan telah beristirahat, kami akan kembali ke Padang Belantara Barat dan Laut Timur. Masih banyak pasukan di Menerace di Wilderness Barat dan Laut Timur. Kita harus melenyapkan mereka secepat mungkin. 1464 Di bagian timur benua, ada dua sosok cahaya yang melaju kencang di langit menuju timur. Di depan mereka ada pancaran pedang yang berkelap-kelip dengan cahaya ungu. Itu secepat kilat saat melesat melintasi langit. Mengikuti di belakang adalah pancaran pedang emas gelap. Itu sama mempesonannya dengan bintang jatuh. Tanpa diragukan lagi, leluhur finselestial yang melarikan diri dengan panik dan Ji Tian Xing yang mengejarnya. Dalam kurun waktu dua hari yang singkat, mereka berdua telah melaju jauh dari pinggiran Central State City. Dalam satu jam lagi, mereka akan meninggalkan benua Tian Suan dan memasuki Laut Timur yang luas. Leluhur finselestial mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia hanya ingin memasuki Laut Timur secepat mungkin dan menyingkirkan Ji Tian Xing. Dalam proses melarikan diri, dia telah bertukar pukulan dengan Ji Tian Xing dua kali. Kedua kali, dia dikalahkan. Tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, luka roh primordialnya semakin memburuk. Dia telah kehilangan tubuh ilahi dan roh primordialnya terluka parah. Dia bukan tandingan Ji Tian Xing. Selanjutnya, Ji Tian Xing tanpa henti mengejarnya. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa ada pengejar lain di belakangnya. Jika Kaisar Umat Manusia, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis tiba dan bergabung dengan Ji Tian Xing untuk membunuhnya, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Memikirkan hal ini, Finn Celestial Leluhur dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Binatang tercela, beraninya kau membuatku berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Kau pantas mati. Saat dia melarikan diri, dia mengutuk dengan keras di dalam hatinya. Awalnya, saya ingin melarikan diri dari Central State dan mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri. Ketika saya mereformasi tubuh saya dan pulih ke puncak saya, saya akan menemukan mereka untuk membalas dendam. Saat itu, aku akan membantai semua manusia di dunia dan membasu seluruh Central State dengan darah untuk melampiaskan amarahku. Namun, Ji Tian Xing mengejarku tanpa henti. Saya tidak bisa melepaskannya dan tidak punya kesempatan untuk memulihkan diri. Sepertinya jika aku ingin melepaskannya, aku hanya bisa pergi ke reruntuhan pengembalian Laut Timur dan melarikan diri dari sana. Ketika pertempuran baru saja berakhir, Finn Celestial leluhur sangat marah. Dia hampir dalam keadaan gila. Saat itu, dia hanya ingin mencari tempat untuk memulihkan diri dan membasu Central State dengan darah untuk membalas dendam pada Ji Tian Xing. Namun, dua hari berlalu, perlahan-lahan menjadi tenang dan mengenali kenyataan dan situasinya. Itu hanya bisa menekan amarah dan niat membunuhnya, menghilangkan pemikirannya yang tidak realistis, dan fokus untuk melarikan diri. Ada pepatah di dunia vana, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Baginya, 10.000 tahun belum terlambat untuk membalas dendam pada God Finn. Itu sudah jatuh selama 30.000 tahun dan telah tidak aktif untuk waktu yang lama sebelum dilahirkan kembali. Bagaimana bisa terburu-buru? Di belakang Finn God leluhur, sekitar 50 km jauhnya di langit. Ji Tian Xing mengendarai pedang emas besar dan mengejarnya dengan kecepatan cahaya. Dalam dua hari terakhir, dia mengejar Finn celestial leluhur dengan sekuat tenaga. Dia bahkan telah bertarung dengan Finn celestial leluhur dua kali, yang telah menghabiskan banyak energinya. Saat kekuatannya terus melemah, tubuhnya yang tingginya beberapa ratus meter juga mulai menyusut. Saat ini, dia sudah kembali ke penampilan aslinya. Ketika dia melihat leluhur Finn celestial melarikan diri dengan sekuat tenaga tanpa niat untuk berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dewa iblis leluhur sudah terluka parah. Mengapa dia tidak melarikan diri ke gurun utara? Mengapa dia melarikan diri ke laut timur? Mungkinkah dia tahu bahwa ada platform sembilan langit di reruntuhan tanpa dasar laut timur yang mengarah ke benua Shen Wu? Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari kejaranku, jadi dia ingin melarikan diri dari benua Tian Suan. Ji Tian Xing merenungkan dan menganalisis situasinya, merasa ada kemungkinan besar akan hal ini. Jika aku bisa memaksa Finn celestial leluhur untuk meninggalkan benua Tian Suan, itu akan menjadi hal yang baik. Setidaknya dalam jangka pendek, dia tidak akan bisa menyakiti orang-orang dari berbagai ras di benua Tian Suan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki wilayah laut timur. Segalanya berjalan seperti yang diharapkan Ji Tian Xing. Finn celestial leluhur terbang melintasi langit di atas laut seperti sambaran petir, langsung menuju ke timur laut. Ji Tian Xing masih dalam pengejaran. Dia meledak dengan kecepatan tercepatnya, tetapi dia masih tidak bisa mengejar. Keduanya mempertahankan jarak 50 hingga 100 km di antara mereka. Sangat cepat, dua hari lagi berlalu. Pada malam ini, Ji Tian Xing mengejar Finn celestial leluhur dan terbang keruntuhan tanpa dasar di laut timur. Pada titik ini, dia sangat yakin dengan tebakannya. Dia juga tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh roh primordial leluhur Finn celestial dan menghancurkannya sepenuhnya. Hasil terbaik adalah mengejar Finn celestial leluhur dari benua Tian Suan. Pada siang hari di hari kedua, mereka berdua akan mencapai ujung reruntuhan bawah laut timur dan memasuki platform sembilan surga. Di ujung laut di depan mereka, ada hamparan bayangan hitam mengjulang yang membentang ratusan kilometer. Ji Tian Xing tahu bahwa bayangan hitam besar itu adalah pegunungan setinggi ribuan kaki. Ada total 81 puncak gunung hitam, seperti 81 penjaga yang mengelilinginya dalam lingkaran. Di tengah pegunungan ada jurang hitam pekat dengan radius beberapa ratus kilometer. Platform sembilan surga yang misterius melayang di atas jurang dan telah ada sejak zaman kuno. Bahkan di hari yang cerah, platform sembilan langit berkelap-kelip dengan cahaya putih terang, seperti bulan bundar yang tergantung di langit. Us! Ketika Finn celestial leluhur melihat platform sembilan surga, dia langsung menjadi bersemangat dan melesat dalam kegembiraan. Dalam kurun waktu singkat, dia terbang ke tepi platform sembilan surga dan berada di atas dua puncak gunung. Jika dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia akan memasuki area Nine Heavens platform. Jika dia menerobos masuk dengan ceroboh, dia akan dibunuh oleh guntur ilahi sembilan surga. Jika dia berhenti, Jitiansing akan segera menyusulnya, dan hasilnya akan menjadi bencana. Jitiansing awalnya berpikir bahwa Finn celestial leluhur pasti akan berhenti, atau setidaknya ragu dan mempertimbangkannya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa leluhur Finn celestial tidak akan mengurangi kecepatannya sama sekali. Dengan deru, dia melintasi dua gunung yang mengjulang tinggi dan terbang ke area jurang hitam. Saat leluhur Finn celestial memasuki area Nine Heavens platform, platform batu giyok bundar yang tinggi di langit tiba-tiba menyala dengan cahaya putih terang. Ledakan. Raungan guntur yang tumpul meledak tinggi di langit. Langit yang awalnya cerah langsung berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah malam telah turun. Di atas platform sembilan surga, awan hitam tak terbatas melonjak entah dari mana dan menutupi seluruh area platform sembilan surga. Di dalam lapisan awan hitam, petir ungu menyala dan mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Tanpa diragukan lagi, guntur ilahi sembilan surga akan segera turun. Kekuatan langit dan bumi yang tak berbentuk menekan dari langit dan menyelimuti Finn celestial leluhur. Namun, dia tidak takut sama sekali dan terus menyerang ke platform sembilan surga. Dalam waktu singkat tiga napas, petir di awan hitam telah terakumulasi secara maksimal. Dengan ledakan yang menggelegar, pilar petir yang menyelaukan jatuh dari awan hitam, menghantam Finn celestial leluhur. Pilar petir itu panjangnya setidaknya 10 ribu kaki dan setebal naga raksasa. Itu seperti pedang raksasa yang menembus langit yang gelap. 1465. Kekuatan petir ilahi sembilan surga begitu mengerikan. Akan sangat bagus jika itu bisa membunuh Finn celestial leluhur. Jitiansing berdiri di puncak gunung hitam dan menatap petir dan Finn celestial leluhur saat dia berdoa dalam hati. Namun, karena Finn celestial leluhur berani menerobos ke platform sembilan surga, dia pasti sudah siap. Ketika petir ilahi sembilan surga jatuh, roh primordial pedang ungu miliknya langsung melebar menjadi cahaya ungu yang menutupi puluhan mil dan melayang di langit. Ledakan. Ketika ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, sinar petir yang sangat kuat meledakan lubang besar dalam cahaya ungu yang memenuhi langit sebelum meledak. Sinar petir menghilang dan terbagi menjadi ribuan busur petir yang menutupi cahaya ungu. Cahaya ungu menyala dengan cepat puluhan kali. Tidak ada yang tahu teknik rahasia apa yang digunakannya, tetapi dengan cepat membubarkan busur petir. Us. Cahaya ungu dalam jarak puluhan mil dengan cepat berkumpul bersama dan memadat menjadi roh primordial pedang ungu yang terus terbang menuju platform sembilan surga. Tinggi di langit, awan hitam pekat bergolak hebat dan terus membuat sambaran petir berikutnya. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bergumam dengan ragu, sialan. Finn celestial leluhur memang bisa menetralkan petir ilahi sembilan surga. Pantas saja dia berani langsung menuju ke Nine Heavens platform. Namun, dia pasti terluka parah setelah disambar petir. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Setelah mengambil keputusan, dia dengan cepat melintasi gunung dan terbang di atas jurang yang gelap gulita, mengejar leluhur Finn celestial. Setelah sekitar tiga nafas, Finn celestial leluhur sangat dekat dengan platform sembilan surga. Dia hanya berjarak lima belas mil. Pada saat ini, petir ilahi sembilan langit kedua jatuh kabum. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Finn celestial leluhur berubah menjadi cahaya ungu yang menutupi langit dan menyambut sambaran petir. Petir ilahi sembilan surga meledakan lubang besar dalam cahaya iblis ungu yang menyilaukan yang menutupi puluhan mil dan sekali lagi ditutupi oleh busur petir yang padat. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi. Itu diringkas menjadi roh primordial pedang ungu dan terbang ke platform sembilan surga. Kemudian, ia melepaskan ratusan sinar ungu yang membentuk segel susunan misterius dan memasukkannya ke dalam platform sembilan surga yang seperti batu diok putih. Jelas bahwa itu menggunakan semacam teknik rahasia untuk membuka lorong ruang waktu di platform sembilan surga. Jitiansing terbang melintasi langit dengan cemas, langsung menuju platform sembilan surga. Namun, petir ketiga menyambar dari awan gelap di langit. Seperti naga raksasa, tiang petir membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan meledak ke arahnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, Jitiansing disambar oleh sinar petir ilahi di tempat, dan sosoknya diliputi oleh petir ungu. Untungnya, dia pernah menggunakan Nine Heavens Divine Thunder untuk meredam tubuhnya. Tubuhnya telah lama ditempa secara ekstrim. Pertahanannya sangat kuat, dan dia bisa mengendalikan kekuatan guntur ilahi. Ketika sinar petir setinggi seribu kaki menghantamnya, dia buru-buru mengedarkan kekuatan sihirnya dan dengan cepat melahap kekuatan petir tersebut. Hanya dalam dua nafas, dia telah melahap semua busur petir yang menutupi langit dan menyimpannya di mata dewa petirnya. Dia muncul di langit tanpa cedera dan terus terbang menuju platform sembilan surga. Ketika dia masih 30 mil jauhnya dari platform sembilan surga, sambaran keempat petir ilahi jatuh dari awan. Ledakan. Sinar petir yang merusak menghantamnya lagi, dan sosoknya ditelan. Hasilnya sama. Dia menggunakan teknik rahasia lagi dan melahap kekuatan sinar petir ilahi. Dia juga tidak terluka. Platform sembilan surga itu adil. Ketika finselestial leluhur memasuki platform sembilan surga, dia disambar oleh dua sambaran petir ilahi. Ketika dia memasuki platform sembilan surga, dia juga disambar petir ilahi dua kali. Namun, dua sambaran petir ilahi inilah yang menunda waktunya. Ketika dia mencapai platform sembilan surga, teknik rahasia leluhur finselestial telah selesai. Platform sembilan surga, yang seperti batu giyok sempurna yang tidak dipoles, melonjak dengan cahaya ungu dan memadat menjadi pintu kuno setinggi seribu kaki. Pintu berwarna ungu tua ini tampak kuno dan misterius. Melihat adegan ini, Jitiansing langsung dipenuhi kecemasan. Dia berteriak dengan marah dengan aura pembunuh, sialan finselestial, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Serahkan hidupmu. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas menuju leluhur finselestial seperti bintang jatuh. Dia melepaskan selusin pedang emas dan menyerang finselestial leluhur. Namun, leluhur finselestial mengabaikannya. Ketika pintu kuno itu muncul, dia memasukinya tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan cahaya ungu, leluhur finselestial menghilang ke dalam pintu. Segera setelah itu, selusin pedang emas yang dilepaskan oleh Jitiansing membombardir platform sembilan surga, dan serangkaian suara teredam meletus. Setelah beberapa saat, pintu kuno ungu tua itu mulai berkedip dengan cahaya. Jitiansing tahu betul bahwa pintu kuno itu tidak akan bertahan lama dan akan segera menghilang. Dia hanya ragu sesaat sebelum dia mengejar ke pintu kuno, dan sosoknya langsung menghilang. Dengan kilatan cahaya, Jitiansing meninggalkan benua Tiansuan dan memasuki ruang lain. Itu gelap gulita ke segala arah. Itu adalah kekosongan yang benar-benar dingin dan gelap gulita. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya ahli alam jiwa primordial yang bisa bertahan dan bergerak dalam kehampaan ini. Para praktisi seni bela diri kuno alam pemurnian jiwa biasa akan membeku sampai mati dalam kehampaan ini. Tubuh mereka akan berubah menjadi debu, dan jiwa mereka akan hancur. Jitiansing tidak terbiasa dengan kekosongan ini. Dia pernah kesini beberapa bulan yang lalu. Ini adalah celah di langit, juga dikenal sebagai gerbang Suanpin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di depannya dan melihat kilatan cahaya ungu tua terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Itu adalah jiwa primordial leluhur finselestial, pedang ungu. Dia mati-matian terbang menuju kedalaman celah di langit. Oleh karena itu, Jitiansing buru-buru mengejarnya. Keduanya terbang dalam kehampaan selama 4 jam sebelum mereka tiba di dekat bola cahaya besar. Bola cahaya besar dengan radius seribu mil ini berputar perlahan. Itu adalah peta topografi seluruh dunia. Ketika leluhur finselestial dan Jitiansing melewati bola cahaya dan terus terbang ke depan, kehampaan gelap gulita menyala dengan cahaya perak yang melesat ke langit. Cahaya perak yang terbentang ribuan mil itu seperti layar cahaya besar yang tergantung di tepi celah di langit. Layar cahaya mengalir perlahan seperti air, dan gambar aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Sekilas Jitiansing tahu bahwa itu adalah benua dengan level rendah dan terbelakang. Peradaban bela dirinya tidak berkembang seperti benua Tiansuan. Finselestial leluhur secara alami melihat ini juga, dan dia terus terbang dengan putus asa melalui kehampaan. Jitiansing mengejarnya tanpa henti, tetapi sulit baginya untuk menutup jarak di antara mereka. Dia hanya bisa menjaga jarak 50 mil di belakang finselestial leluhur. Tanpa sadar, setengah hari telah berlalu. Gambar di layar cahaya putih perak berangsur-angsur berubah menjadi benua lain. Dalam gambar-gambar ini, ada binatang purba yang mencapai langit dan bumi, kota-kota kuno dan megah di awan, serta pembangkit tenaga listrik absolut yang memandang rendah semua makhluk hidup. Ada juga banyak alam rahasia yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah gambaran dari benua Senwu. Finselestial leluhur melihat ini dan tidak ragu untuk terbang menuju layar perak cahaya, memasuki salah satu gambar dengan deru. Jiwa primordial pedang ungu langsung menghilang, dan gambar itu juga menyebar seperti riak sebelum menghilang. Sesaat kemudian, ketika gambar itu muncul kembali, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Ji Tian Xing dipenuhi penyesalan saat dia berhenti dan menghela nafas dengan ekspresi rumit. 1466 Ji Tian Xing berhenti di depan layar cahaya perak besar dan melihat gambar yang mengalir perlahan di layar. Jejak penyesalan muncul di wajahnya. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Dewa Iblis Leluhur, dia sudah mencoba yang terbaik, tetapi Dewa Iblis masih berhasil melarikan diri. Selain itu, jika Dewa Iblis Leluhur telah memasuki gambar itu, kemungkinan besar dia telah memasuki Benua Sen Wu. Dia harus tetap tenang, karena dia tidak bisa mengikuti Dewa Iblis Leluhur ke layar. Pertama, gambar di layar sudah berubah. Bahkan jika dia mengikutinya, dia mungkin tidak dapat menemukan Dewa Iblis Leluhur. Kedua, kekacauan Iblis baru saja diselesaikan, dan situasi di Central Clines belum stabil. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak dapat meninggalkan Benua Tian Suan untuk saat ini. Karena itu, dia hanya bisa melihat layar raksasa dan menghela nafas dengan menyesal. Tentu saja, dia hanya merasa menyesal dan tidak marah karenanya. Setidaknya Benua Tian Suan Aman sekarang, dan Dewa Iblis Leluhur tidak bisa lagi membantai orang-orang dari berbagai ras dan membalas dendam padanya atau kaisar. Setelah sekian lama, Ji Tian Xing berbalik dan pergi. Dia terbang melalui kehampaan dengan kecepatan kilat dan kembali ke pintu masuk celah langit. Setengah hari kemudian, dia melewati pintu cahaya dan meninggalkan celah langit, kembali ke Benua Tian Suan. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia muncul di platform sembilan surga sekali lagi. Saat itu sudah larut malam, dan langit tertutup kabut tebal. Permukaan laut sangat gelap. Dia telah bertarung dalam beberapa pertempuran dan mengejar Dewa Iblis Leluhur selama beberapa hari, jadi dia benar-benar kelelahan. Karena itu, dia duduk bersila di peron dan diam-diam mengedarkan energinya untuk mengatur pernapasannya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyerap kekuatan platform dan melahap energi spiritual dunia yang sangat besar untuk memulihkan kekuatan sihirnya dengan cepat. Tanpa sadar, beberapa jam berlalu. Setelah Fajar menyingsing, kekuatan sihirnya telah pulih ke puncaknya. Setelah itu, dia menggunakan teknik menggambar petir untuk mengaduk awan gelap di langit, menyebabkan kilatan petir ilahi jatuh. Dia membiarkan petir ilahi menyerangnya saat dia dengan rakus melahap kekuatannya dan menempat tubuhnya, memperkuat kekuatan dan pertahanan fisiknya. Setelah seharian berkultivasi, energi petir ilahi di tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan tubuhnya telah ditempa. Karena itu, dia meninggalkan platform sembilan surga dan mengendarai pedang terbangnya kembali ke dataran tengah. Pada saat Jitiansing kembali ke Central Plains, tiga hari telah berlalu. Dia terbang di atas benua tengah dan melihat ke bawah ke kota-kota di tanah. Dia memiliki pemahaman dasar tentang situasi di benua tengah. Tujuh hari telah berlalu sejak pertempuran terakhir. Berita tentang kematian Kaisar Iblis, penghancuran pasukan ras Iblis, dan pelarian Dewa Iblis Leluhur telah menyebar seperti api di seluruh Central Plains. Para seniman bela diri dan rakyat jelata dari Central State semuanya mengetahui berita ini. Sepuluh hari yang lalu, orang-orang dan prajurit dari berbagai kota dalam keadaan panik. Mereka meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke selatan untuk menghindari bencana. Sekarang setelah mereka menerima berita tentang kekalahan besar ras Iblis, semangat semua orang terangkat dan mereka berhenti berlari. Rakyat jelata sangat emosional dan bersorak antusias. Di jalan-jalan dan gang-gang di setiap kota, orang-orang mendiskusikan masalah ini, terus-menerus mengeluarkan segala macam seruan dan teriakan. Setelah berita menyebar, Central Plains dalam keadaan gembira. Orang-orang biasa dan seniman bela diri dari semua ras sedang merayakannya. Tentu saja, berita tentang perbuatan Jitian Singh juga menyebar ke seluruh Central State. Miliaran orang dan praktisi bela diri sedang mendiskusikan prestasi luar biasa membunuh Kaisar Iblis dan keajaiban melukai Dewa Iblis leluhur. Di hati rakyat jelata, dia adalah pahlawan besar yang menyelamatkan Central State, penyelamat dunia. Dia sama kuat dan bermartabatnya dengan Dewa. Kekuatan dan prestise bela dirinya bahkan melampaui Kaisar manusia. Dia menarik pemujaan fanatik dari miliaran seniman bela diri. Miliaran seniman bela diri dan rakyat jelata menyanyikan pujian dan menitikan air mata syukur. Singkatnya, seluruh Central Alliance tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan. Pada malam hari ketiga, Jitian Singh menerima slip diok pesan dari Kaisar. Oleh karena itu, dia bergegas ke Pegunungan Penghubung Langit dan pergi ke Pengadilan Kekaisaran untuk menemui Kaisar. Di bawah matahari terbenam, bangunan dan istana Pengadilan Kekaisaran diselimuti lapisan cahaya kemasan, tampak sangat sakral dan bermartabat. Tempat ini tidak terpengaruh oleh api perang. Semuanya dalam keadaan aslinya dan tidak rusak. Jitian Singh mendaki Pegunungan. Ketika pengawal istana melihatnya, mereka dengan hormat berlutut di tanah dan membungkuh, memperlihatkan ekspresi pemujaan. Di bawah pimpinan Komandan Pengawal Istana, dia memasuki studi ke Kaisaran Istana Langit dan Bumi dan bertemu dengan Kaisar. Kaisar sedang duduk di depan meja giyok umu lebar. Dia asyik meninjau dokumen resmi dan berurusan dengan urusan militer utama umat manusia. Luka-lukanya belum pulih. Wajahnya masih pucat dan lelah. Auranya juga lemah. Bagaimanapun, roh primordialnya telah terluka parah dalam perang. Tanpa pemulihan selama beberapa dekade, mustahil baginya untuk pulih. Namun, kondisi mentalnya baik. Dia mengenakan jubah naga emas dan mahkota umu emas. Dia bermartabat dan bermartabat seperti biasa. Ji Tian Xing berjalan ke meja dan menangkupkan tangannya. Dia berkata, Tian Xing menyapa Kaisar. Kaisar buru-buru meletakkan kuas dan dokumen resminya. Dia menatapnya dengan senyum dan sedikit mengangguk. Tian Xing, kamu akhirnya kembali. Duduk dan bicara. Ji Tian Xing tidak berpura-pura sopan. Dia duduk di kursi Giyok Putih di depannya dan bertanya dengan tenang, bolehkah saya tahu mengapa Kaisar mengirimi saya pesan. Kaisar mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia buru-buru bertanya, Tian Xing, sudah berapa hari kamu mengejar Vingot leluhur? Apa hasilnya? Sudahkah Anda membunuhnya? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, aku mengejarnya sampai keruntuhan tanpa dasar tapi aku tidak dapat membunuhnya. Ia lolos dari profound sky continent melalui platform Nine Heaven. Meskipun Kaisar merasa sangat disayangkan, dia tidak terkejut. Dia mengangguk dan berkata, Mem, ini sesuai harapanku. Vingot leluhur adalah dewa iblis besar kuno. Itu pernah menimbulkan ketakutan di hati semua dewa di dunia. Siapa yang tahu berapa banyak kemampuan dan metode yang menantang surga yang dimilikinya? Bagaimana bisa begitu mudah untuk membunuhnya? Itu terpaksa meninggalkan benua langit yang mendalam olehmu, yang merupakan hal yang baik. Setidaknya itu tidak akan bisa kembali ke benua dan membalas dendam pada kita. Ji Tianxing mengangguk setuju. Kaisar mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian bertanya, Tianxing, apakah Anda tahu ke mana leluhur Vingot melarikan diri? Benua Shenwu, Ji Tianxing menjawab dengan tegas. Kaisar mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan, dan berkata sambil tersenyum, jika Vingot leluhur tinggal di benua langit yang mendalam, hampir tidak mungkin untuk pulih ke alam kesengsaraan ke-9. Hanya dengan menuju ke benua Shenwu ia dapat memulihkannya kekuatan puncak dan menjadi Vingot yang melampaui semua makhluk hidup. Benua langit yang mendalam akhirnya damai. Tianxing, Anda adalah kontributor terbesar. Bahkan Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Jalas Surgawi memanggilmu penyelamat. Kaisar ini harus memberimu kehormatan tertinggi dan hadiah paling dermawan. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Selama pengadilan kekaisaran memilikinya, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Kaisar ini pasti tidak akan cemberut. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kaisar terlalu sopan. Tidak perlu hadiah. Kami dapat memperoleh kemenangan karena para prajurit dari tiga ras. Itu juga karena nyawa dan darah prajurit yang tak terhitung jumlahnya sehingga kami memperoleh kemenangan ini. 1467. Apa, Anda di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Kaisar mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tianxing, apakah kamu meninggalkan benua Tianxuan menuju benua Shenwu? Ji Tianxing mengangguk. Ya, saya sudah lama memutuskan untuk meninggalkan benua Tianxuan untuk mengejar dunia seni bela diri yang lebih tinggi dan memenuhi beberapa keinginan saya. Sekarang kekacauan iblis telah diselesaikan, benua akan kembali damai, dan saya dapat pergi dengan ketenangan pikiran. Istri saya ada di benua Shenwu, dan saya akan menemukannya. Selanjutnya, Dewa Iblis Leluhur juga ada di sana. Saya akan memikirkan cara untuk menemukannya dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Kaisar terdiam sesaat sebelum mengangguk. Tianxing, saya mengerti, hanya masalah waktu sebelum Anda menuju ke benua Shenwu. Namun, perang baru saja berakhir, jadi meskipun Anda ingin pergi, Anda tidak perlu terburu-buru. Ji Tianxing mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya, apakah Anda memiliki masalah lain? Kaisar menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak khawatir, aku hanya ingin mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana itu denganmu. Berita kekalahan iblis baru saja menyebar, dan rakyat jelata yang melarikan diri ke selatan telah berhenti melarikan diri dan sekarang kembali ke seratus kota di Benua Tengah. Saya telah berurusan dengan masalah ini selama beberapa hari terakhir, dan saya juga harus menyelesaikan banyak rakyat jelata yang terlantar. Saya memperkirakan bahwa Benua Tengah akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk pulih dan kembali ke kejayaannya sebelumnya. Selain itu, saya sudah membicarakan hal ini dengan Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Tianluo. Dalam waktu satu tahun, ketiga ras akan bergabung untuk menyerang Gurun Utara dan memusnahkan iblis sepenuhnya. Jitian Singh mendengarkan dengan cermat kata-kata Kaisar sebelum menganggup dengan sungguh-sungguh. Selama iblis tidak dimusnahkan, Benua tidak akan pernah damai. Sekarang Dewa Iblis Leluhur telah melarikan diri, Kaisar Iblis telah mati, dan banyak dari Marsikal Iblis dan Dewa Darah telah terbunuh, tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik teratas untuk mendukung kita. 30 juta setan semuanya telah mati di Benua Tengah, dan setan yang tertinggal di Gurun Utara kebanyakan sudah tua, lemah, dan sakit. Beberapa tahun ke depan akan menjadi waktu terbaik bagi ketiga ras untuk menyerang Gurun Utara. Jika kita tidak memusnahkan iblis sepenuhnya, Kaisar Iblis Kedua mungkin muncul dalam seribu tahun. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Kaisar, mari kita jalankan rencana yang telah Anda diskusikan. Basmi Ras Iblis sepenuhnya, sekali dan untuk selamanya. Sekarang Ras Iblis tidak lagi memiliki ahli terkemuka, dengan kalian bertiga bergabung, Ras Iblis pasti akan dihancurkan, dan aku tidak perlu membantu. Selain itu, saya tidak bisa menunggu selama satu tahun. Paling-paling, saya harus meninggalkan Provinsi Tengah dalam sepuluh hari. Kaisar berpikir sejenak sebelum dengan enggan berkata, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menahanmu lagi. Ketika Anda meninggalkan pengadilan ke Kaisaran nanti, ingatlah untuk menyapa Yun Xiao. Lagi pula, Anda mungkin tidak akan pernah bisa kembali setelah Anda pergi. Selain itu, Kaisar ini akan membawa ayahmu dan keluarga Ji untuk tinggal di Istana Kekaisaran. Aku akan menjaga keluargamu dengan baik. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Ji Tian Xing buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuh, kalau begitu, terima kasih banyak, yang mulia. Monark berpikir sejenak dan menambahkan, oh benar, setelah kamu kembali ke Central State City, kamu harus melakukan perjalanan ke Monark Mansion. Divine Teacher Blackfeder sepertinya sedang mencarimu. Saya mendapatkannya, Ji Tian Xing menganggup dan membungkuh kepada Raja. Dia berkata dengan nada serius, Raja, Tian Xing akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Selamat tinggal. Raja berdiri dan menganggup dengan ekspresi serius. Dia berkata dengan nada tulus, Tian Xing, tidak peduli seperti apa benua lain itu, tidak peduli apa yang akan kamu temui, kamu harus menjaga tubuhmu. Ji Tian Xing mengingat kata-katanya dan berbalik untuk meninggalkan ruang kerja. Setelah berjalan keluar dari Istana Surga dan Bumi, dia pergi menemui Long Yun Xiao. Keduanya mengobrol sebentar. Ketika Long Yun Xiao mengetahui bahwa dia meninggalkan benua Tian Xuan, dia merasa agak emosional dan menyesal. Namun, dia mengetahui sifat Ji Tian Xing dengan baik, jadi dia tidak memintanya untuk tinggal. Dia hanya mengingatkannya. Kemudian, dia mengeluarkan sepanci anggur yang enak dan minum tiga cangkir dengan Ji Tian Xing untuk mengantarnya pergi. Tian Xing, secangkir anggur untuk berterima kasih karena telah mengenal saya. Dua cangkir anggur untuk berterima kasih karena telah berjuang berdampingan denganku dan menyelesaikan bahaya. Satu cangkir terakhir semoga perjalananmu lancar dan menjadi tua bersama Yun Yao. Setelah tiga cangkir anggur, Ji Tian Xing berbalik dan melangkah ke langit. Dia terbang terbawa angin. Long Yun Xiao berdiri di puncak istana dan melihat sosoknya menghilang ke cakrawala. Ekspresinya agak kesepian. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan meminum seluruh panci anggur. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke istana. Setengah hari kemudian, Ji Tian Xing kembali ke Central State City. Di dalam Central State City, ada jejak pertempuran di mana-mana. Noda darah di tembok kota utara belum mengering. Jutaan mayat di luar kota belum dibersihkan. Ratusan ribu prajurit manusia masih membersihkan medan perang, memperbaiki tembok kota dan bangunan di kota. Kabut perang sudah menghilang. Setiap hari, sekelompok besar warga sipil dan seniman bela diri kembali ke kota dengan semangat tinggi dan kembali ke rumah mereka. Central State City secara bertahap menjadi semarak. Paling lama dalam setahun, itu akan kembali ke kejayaannya sebelumnya. Ji Tian Xing terbang di atas kota dan langsung menuju ke Monarch Mansion. Setelah memasuki Monarch Mansion, dia terbang melintasi langit secepat kilat dan menuju istana Divine Teacher Blackfeather. Di dalam istana bulu hitam, aula utama yang sederhana dan bersih dipenuhi dengan jejak udara dingin. Guru ilahi bulu hitam berjubah hitam sedang duduk sendirian di aula utama. Dia bermeditasi dan menyembuhkan lukanya tanpa ekspresi. Luka-lukanya belum pulih. Dia hanya memiliki satu mata kanan yang tersisa. Mata kirinya masih tertutup penutup mata hitam. Ji Tian Xing melangkah ke aula dan berhenti di depannya. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, Salam, Guru ilahi agung. Guru ilahi bulu hitam segera membuka matanya dan sedikit mengangguk, Tian Xing, dengan kekuatan, kontribusi, dan prestasimu saat ini, kamu tidak harus bersikap sopan kepada raja ini. Duduk dan bicaralah. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat duduk bersila di depannya dan bertanya, Guru ilahi yang agung, saya mendengar bahwa Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya. Guru ilahi bulu hitam mengangguk. Mata kanannya mengungkapkan ekspresi serius. Dia berkata dengan nada serius, Ya, sejak akhir perang, raja ini memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Apalagi hal ini terkait dengan reputasi dan masa depan Monarch Mansion. Ini sangat penting. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan bertanya, Ada apa? Katakan saja. Guru ilahi bulu hitam berkata dengan nada rendah dan serius, seperti kata pepatah, sebuah negara tidak dapat berjalan sehari tanpa seorang penguasa, dan sebuah keluarga tidak dapat berjalan sehari tanpa seorang pemimpin. Meskipun Monarch Mansion adalah tanah suci seni bela diri di benua Tian Suan, tidak terkecuali. Mansion Master baru harus dipilih sesegera mungkin. Sejak Mansion Master meninggal, beberapa guru ilahi juga tewas di medan perang. Lebih dari 20 pangeran juga telah mengorbankan hidup mereka. Sekarang, Monarch Mansion telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Vitalitasnya telah sangat rusak. Beberapa guru ilahi dan banyak pangeran juga telah kehilangan kemauan keras mereka. Satu-satunya cara adalah memilih Mansion Master baru. Saya telah berdiskusi dengan beberapa guru ilahi. Semua orang setuju bahwa posisi Mansion Master adalah milikmu. Ji Tian Sing tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar berita ini. Dia berkata dengan ekspresi bingung, kamu memanggilku ke sini karena kamu ingin menggantikan posisi Mansion Master. 1468 Nada Define Mentor Blackfeder sangat pasti dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran itu. Define Mentor, saya tidak akan mengambil alih posisi Prefektur Master. Anda bisa mendiskusikannya lagi. Mengapa? Define Mentor Blackfeder mengerutkan kening dan bertanya, dalam hal kekuatan, kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu yang tak terbantahkan di benua ini, dan kamu tidak lebih lemah dari Prefektur Master. Dalam hal prestise, Anda adalah pahlawan hebat yang membunuh Raja Iblis dan melukai Dewa Iblis Leluhur. Anda adalah penyelamat yang menyelamatkan dunia. Selanjutnya, Prefektur Master dan tiga senior telah mewariskan keterampilan dan teknik mereka kepada Anda. Anda harus mewarisi warisan Prefektur Master dan mengambil alih posisi tersebut. Tian Sing, bisakah kamu tahan melihat kediaman kekaisaran menurun? Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya lagi dan menjelaskan, Define Mentor, meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, saya tidak dapat mengambil alih posisi Prefektur Master. Dalam sepuluh hari, saya akan meninggalkan benua Tian Suan dan menuju ke benua Shen Wu untuk menemukan istri saya, berurusan dengan Dewa Iblis Leluhur dan memenuhi beberapa keinginan saya. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan saya tidak dapat tinggal di benua Tian Suan dan membuang waktu saya. Mendengar itu, Dewa Sage Hei Yu terdiam. Dia menduga Ji Tian Sing akan menuju ke benua lain cepat atau lambat. Namun, dia tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Ji Tian Sing melanjutkan, selain itu, kediaman kekaisaran tidak akan menurun. Ini adalah tanah suci seni bela diri yang memupuk kejeniusan dari tiga ras. Akan selalu ada darah baru yang bergabung, dan lebih banyak pembangkit tenaga listrik akan lahir. Kediaman kekaisaran adalah tempat berkumpulnya para jenius dan tempat lahirnya pembangkit tenaga listrik. Bukan pengadilan kekaisaran yang mengatur tiga ras, juga bukan penguasa benua Tian Suan. Setelah iblis dimusnahkan, dunia akan damai. Ras manusia, iblis, dan air tidak akan mengancam kediaman kekaisaran, dan mereka bahkan akan mendukung dan mendukungnya. Bahkan jika prefektur Master masih hidup dan merupakan pembangkit tenaga listrik nomor satu di benua itu, dia tidak pernah menindas atau memerintah istana kekaisaran dari tiga ras, bukan? Karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Divine Mentor Blackfeder mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia agak bermasalah, ini. Tapi, tidak ada tapi. Jitian Sing dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan membuat keputusan atas nama senior saya. Anda akan mewarisi posisi prefektur Master. Dalam sepuluh hari, saya akan meninggalkan dataran tengah dan menuju ke benua Senwu. Guru Dewa Bulu Hitam masih ingin membujuk Jitian Sing, tetapi dia diinterupsi oleh Jitian Sing. Guru Ilahi Yang Agung, saya telah mengambil keputusan. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Panggil beberapa Master Tier Dewa ke Istana Kekaisaran nanti. Saya ingin mengumumkan ini secara langsung. Juga, sebelum saya pergi, saya akan merawat luka Anda. Saya akan menyampaikan kepada Anda pengalaman dan wawasan saya tentang menerobos kerana Essence Soul. Saya harap ini dapat membantu Anda menerobos kerana Essence Soul sesegera mungkin. Divine Master Heiyu tidak bisa lagi membujuknya, jadi dia hanya bisa menyetujui keputusannya. Tian Sing, karena kamu telah memutuskan untuk pergi ke Divine Item Kontinen, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Aku tidak tahu apakah Mansion Master telah memberitahumu. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, ada apa? Divine Master Blackfeder ragu sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, sejak Master Asgard mengambil alih Monarch Mansion, dia jarang tinggal di Monarch Mansion selama 800 tahun terakhir. Sebagian besar waktu, Mansion Master tidak terlihat. Di masa lalu, saya tidak tahu kemana dia pergi, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Benua Senwu. Jitian Sing sedikit menganggup dan mengungkapkan ekspresi tertarik. Saya juga merasa bahwa masalah ini sedikit aneh. Apa yang dinantikan oleh kakak senior untuk pergi ke Benua Senwu? Divine Master Blackfeder menjelaskan, saya juga tidak tahu alasan pastinya. Saya hanya mempelajari beberapa hal dari Mansion Master dan beberapa informasi yang tersebar. Di Benua Senwu, Mansion Master tampaknya bekerja untuk pembangkit tenaga listrik mutlak, dan dia tampaknya sedang menjalankan semacam rencana. Selanjutnya, dalam 800 tahun terakhir, Monarch Mansion telah menghasilkan dua pembangkit tenaga jenius yang telah mencapai alam jiwa purba, dan mereka berdua dikirim ke Benua Senwu oleh Mansion Master. Setelah mendengar ini, Jitian Sing mengerutkan alisnya dan merenung sejenak dalam diam. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Guru Ilahi Agung, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Mansion bekerja untuk pembangkit tenaga listrik itu mengumpulkan para jenius bela diri? Jika tidak, bagaimana Mansion Master dapat melakukan perjalanan antar dua benua dengan bebas? Ini sama sekali tidak masuk akal. Divine Master Blackfeder mengangguk. Ya, itu juga yang kupikirkan. Aku merasa ada banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Mansion Master terlalu misterius, dan saya tidak tahu banyak tentang dia, apalagi rahasianya. Namun, samar-samar saya dapat merasakan bahwa Mansion Master tidak terlalu peduli dengan situasi di benua Tian Suan. Tujuan dan perhatiannya semua ada di benua Shen Wu. Jitian Sing mengerutkan kening dan bertanya, Guru Ilahi Agung, pernahkah Anda mendengar Tuan Mansion menyebutkan pembangkit tenaga listrik mana dia bekerja? Atau apakah dia bekerja untuk suatu kekuatan? Divine Master Blackfeder menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi kosong, Master Mansion sangat tertutup tentang masalah ini dan tidak pernah menyebutkannya. Saya ragu, itulah sebabnya saya mendiskusikan masalah ini dengan Anda. Selain itu, saya punya pertanyaan lain untuk dipertimbangkan. Setelah Anda meninggalkan benua Tian Suan dan saya mengambil alis sebagai Mansion Master, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bekerja untuk pembangkit tenaga listrik itu? Bagaimana saya menghubungi pembangkit tenaga listrik itu? Selanjutnya, apa tujuan keberadaan Monarch Mansion? Mengapa itu dibuat? Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh Jitian Sing bergetar hebat. Banyak pikiran melintas di benaknya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi ketakutan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa asal-usul Monarch Mansion sangat bermasalah. Mansion Master dan pembangkit tenaga listrik itu mungkin memainkan permainan catur yang sangat besar. Dia bahkan mulai mengkhawatirkan Yun Yao. Saat itu, Mansion Master secara pribadi berjanji kepadanya bahwa Yun Yao tidak akan berada dalam bahaya ketika dia tiba di benua Sen Wu, dan dia bahkan akan diperlakukan dengan sangat baik. Dia bersedia untuk mempercayai kata-kata Tuan Rumah, dan dia tidak ingin dengan jahat menebak motif dan tujuan Tuan Rumah. Lagi pula, Mansion Master rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk membantu Lu Yin meningkatkan kekuatannya, dan dia bahkan telah memberikan kultivasi seumur hidupnya kepada Lu Yin. Pengorbanan tanpa pamri seperti itu adalah sesuatu yang akan diingat Lu Yin selama sisa hidupnya, dan dia akan sangat berterima kasih karenanya. Lu Yin tidak percaya bahwa Mansion Master memiliki niat jahat. Namun, semua ini sangat aneh dan sangat misterius. Ketakutan dan kekhawatiran Lu Yin berasal dari ketidaktahuannya tentang rencana Tuan Rumah, dan dia juga tidak tahu untuk siapa Tuan Rumah bekerja. Dia tidak tahu di mana Yun Yao berada, dan dia tidak tahu apakah Yun Yao aman, karena itulah dia sangat khawatir dan cemas. Setelah sekian lama, Lu Yin akhirnya tenang. Dia mengingatkan Guru Ilahi Buluhitam, Guru Agung-Agung, setelah saya menuju ke benua Senwu, saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dan fokus saja untuk mengelola Monarch Mansion. Jika pembangkit tenaga listrik misterius itu membutuhkan Anda untuk bekerja untuknya atau melakukan sesuatu untuknya, dia secara alami akan menghubungi Anda. Divine Master Blackfeder berpikir sejenak dan mengangguk. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya untuk saat ini. Ji Tian Xing memberinya beberapa instruksi lagi sebelum dia bangun dan meninggalkan Istana Bulu Hitam, bergegas menuju Istana Kekaisaran di kedalaman rumah raja. Istana Kekaisaran adalah kediaman Mansion Master, dan itu juga merupakan tempat paling suci dan tersembunyi di Monarch Mansion. Jika Mansion Master meninggalkan informasi atau petunjuk apapun, kemungkinan besar itu akan disembunyikan di Istana Kekaisaran. 1469. Meskipun prefektur Master telah meninggal, masih ada sekitar selusin penjaga yang berjaga di luar istana. Ketika Ji Tian Xing tiba di istana, para penjaga di kedua sisi pintu masuk buru-buru memberi hormat dan membuka pintu. Saat ini, dia adalah orang yang paling dihormati di Soverein King Manor oleh semua penjaga, pangeran, dan pendeta. Dia juga orang yang diam-diam disetujui semua orang untuk menjadi prefektur Master berikutnya. Dia melangkah ke aula utama istana dan melambaikan tangannya, menutup pintu di belakangnya. Wuss! Di aula utama yang luas dan remang-remang, dinding di kedua sisi langsung menyala dengan deretan lampu terang. Cahaya kemasan menyinari seluruh aula, menyinari tanah dan pilar bercat emas dan vermilion dengan cahaya kemasan. Jitiansing mengitari dinding aula utama dan berjalan perlahan, dengan hati-hati mengamati diagram dan kata-kata di dinding. Meskipun dia pernah ke istana beberapa kali, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengamati hal-hal ini dengan cermat. Setelah setengah jam, dia selesai mengamati seluruh aula, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Diagram dan kata-kata di aula adalah kata-kata manusia, setan, air, dan setan dari ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada hubungannya dengan benua Senwu. Dia meninggalkan aula dengan sedikit penyesalan dan berjalan lebih dalam ke istana. Jauh di dalam istana, terdapat puluhan kamar kosong dan kamar rahasia yang remang-remang dan tertutup debu. Jitiansing melepaskan akal ilahi dan dengan hati-hati mencari setiap ruangan, mencari petunjuk atau informasi yang berguna. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Dia telah mencari lebih dari empat puluh kamar, tetapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dia bahkan menggeledah ruang rahasia tempat dia sebelumnya mengasingkan diri, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Hanya ada satu ruangan yang tersisa, dan itu dilindungi oleh formasi roh primordial yang belum dia cari. Dia tahu bahwa ini adalah kamar pribadi tempat guru prefektur tinggal dan berkultivasi. Meskipun prefektur master tidak menghabiskan banyak waktu di Soverein King Manor, setiap kali dia kembali ke Soverein King Manor, dia akan tinggal di ruangan itu. Jadi, Jitiansing berjalan ke pintu ruangan dan menggunakan seninya untuk menerobos formasi. Formasi pertahanan ruangan ini telah diatur secara pribadi oleh prefektur master. Dia telah mewarisi teknik absolut dan pengalaman seni bela diri dari prefektur master, jadi dia secara alami tahu bagaimana menerobosnya. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia telah menembus formasi dan membuka pintu batu ke ruang rahasia. Ruang rahasia ini tidak terlalu besar, hanya radius 100 kaki. Ruang rahasia itu kosong kecuali futon yang terbuat dari batu giok spiritual kelas atas di tengah ruang kosong itu. Di sudut ruang rahasia, ada tempat tidur batu giok yang terbuat dari batu giok dingin berumur 10 ribu tahun. Selain itu, ada banyak kompartemen tersembunyi yang dipotong di dinding sekitarnya untuk menyimpan barang. Jitiansing berjalan mengitari ruang rahasia dan membuka lebih dari selusin kompartemen rahasia untuk memeriksa barang-barang di dalamnya. Sebagian besar kompartemen rahasia menyimpan beberapa pil dan diagram susunan, serta pecahan peralatan magis yang aneh. Jitiansing memilih beberapa pelet ilahi tingkat jiwa primordial dan menyimpannya di cincin spasialnya untuk digunakan di masa mendatang. Di kompartemen tersembunyi terakhir, dia menemukan sebuah buku abu-abu kuno. Buku kuno ini sangat tebal dan berat. Tepi dan halamannya aus dan melengkung. Jelas bahwa itu sering dibolak-balik. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat dia membolak-balik buku kuno itu. Namun, ada beberapa karakter aneh di sampul buku kuno tersebut yang membuatnya mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, tetapi masih tidak bisa mengenali karakter apa itu. Namun, dia yakin bahwa karakter itu bukanlah karakter ras manusia, iblis, air, atau iblis, juga bukan karakter anjing laut kuno. Mungkinkah ini bukan karakter dari benua Tiansuan? Pikiran ini melintas di benak Jitiansing. Matanya tiba-tiba terfokus, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Dia membuka buku kuno itu dan melihat bahwa halaman emas gelap itu dipenuhi garis-garis karakter hitam kecil. Karakter kecil itu sama dengan kata-kata di sampulnya. Mereka bukanlah karakter dari benua Tiansuan. Jitiansing merenungkan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat memahami arti dari karakter ini. Karena itu, dia terus membolak-balik halaman. Dari halaman ketiga dan seterusnya, beberapa karakter manusia yang tersebar muncul di halaman. Garis karakter kecil itu mirip dengan anotasi dan instruksi, didistribusikan di tengah karakter misterius. Jitiansing segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia membandingkan mereka dengan karakter manusia dan belajar mengenali karakter misterius. Lambat laun, dia tenggelam dalam buku kuno dan melupakan perjalanan waktu. Setelah satu jam, dia sudah bisa mengenali lebih dari seratus karakter misterius. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti bahwa karakter di buku kuno ini bukanlah karakter dari benua Tiansuan, melainkan bahasa umum dari benua Senwu. Itu sebenarnya adalah karakter dari benua Senwu. Setelah pertempuran para dewa, berbagai benua tidak lagi terhubung satu sama lain, jadi tentu saja karakter dan bahasanya akan berbeda. Sang guru menyembunyikan buku ini di ruang rahasia, menambahkan anotasi dan transliterasi, dan sering membolak baliknya. Sepertinya dia juga mempelajari karakter benua Senwu. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan serius fokus membolak balik buku kuno itu. Dia membandingkan anotasi guru dan terus mengenali karakter benua Senwu. Tanpa sadar, dua hari berlalu. Selama dua hari ini, dia tinggal di ruang rahasia dan membaca buku kuno dari awal sampai akhir dua kali. Mengandalkan ingatannya yang sangat kuat, dia menghafal isi lebih dari 200 halaman kertas tanpa kehilangan satu katapun. Selanjutnya, setelah berulang kali belajar dan belajar, dia sudah bisa mengenali lebih dari seribu karakter benua Senwu. Dia bahkan bisa meniru suara karakter benua Senwu dan mengucapkan beberapa kalimat sederhana dan umum. Ini bukan keuntungan kecil baginya. Paling tidak, dia sekarang memiliki dasar tertentu. Ketika dia pergi ke benua Senwu di masa depan, dia akan dapat dengan cepat mempelajari dan memahami bahasa benua Senwu. Selain itu, dia juga menemukan petunjuk misterius. Di ujung buku kuno, ada jejak misterius seukuran kuku. Jejaknya berbentuk oval, dan ada lebih dari 30 pola di tepinya. Itu tampak seperti karangan bunga atau naga yang melingkar. Di tengah lingkaran ada gambar sederhana seekor burung dewa dengan leher ramping dan sayap yang mengjulang tinggi. Gambar ini agak abstrak, dan Jitiansing tidak dapat menentukan apakah itu gambar burung dewa atau simbol aneh. Bagaimanapun, jejak ini sangat istimewa dan misterius, dan itu pasti mengandung semacam makna. Jitiansing merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan arti dari jejak ini. Dia hanya bisa diam-diam menebak bahwa jejak misterius ini pasti terkait dengan benua Senwu. Itu bisa menjadi sinyal rahasia yang digunakan oleh guru untuk berkomunikasi dengan benua Senwu, atau bisa juga menjadi simbol dari pusat kekuatan absolut itu atau kekuatan lain. Jitiansing mengingat kemunculan jejak misterius ini tanpa melewatkan satu detail pun. Dia kemudian meletakkan buku kuno itu kembali ke kompartemen rahasia dan berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia. Selain karakter benua Senwu dan simbol misterius, tidak ada petunjuk lain di istana. Jitiansing mengingat hal-hal ini di dalam hatinya, dan dia akan melanjutkan penyelidikannya ketika dia pergi ke benua Senwu di masa depan. Sesaat kemudian, dia kembali ke aola utama istana. Di luar aola yang suci dan bermartabat berdiri beberapa Divine Master berjubah hitam, yang diam-diam menunggu. Kenam Divine Master ini dipimpin oleh Divine Master Blackfeater, dan mereka adalah beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari rumah tangga kekaisaran. Jitiansing meminta penjaga untuk membuka pintu dan memimpin beberapa Master Tier Dewa ke aola utama. 1470 Setelah Jitiansing mengumumkan berita itu, masalah Imperial Monarch Manor diselesaikan. Setelah Divine Master Heiyu menjadi Manor Lord, situasi Imperial Monarch Manor akan berada di luar kendali Lu Yin. Dia membubarkan lima guru ilahi, hanya menyisakan guru ilahi Heiyu di aola. Lu Yin kemudian membawa Divine Master Heiyu ke ruang rahasia untuk menyembuhkan luka-lukanya dan meneruskan pengalamannya menerobos ke alam roh primordial. Masalah ini menunda Jitiansing selama beberapa hari lagi. Pada saat dia keluar dari ruang rahasia, lima hari telah berlalu. Divine Master Heiyu tetap berada di ruang rahasia dan terus menyembuhkan lukanya sambil memahami pengalaman dan wawasan kultifasi Lu Yin. Jitiansing meninggalkan Imperial Monarch Manor dan terbang ke selatan dengan kecepatan kilat, bergegas menuju wilayah Tianchen. Dia akan pergi dalam beberapa hari, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Sebelum dia pergi, dia secara alami harus mengunjungi ayahnya, Tuan Cu Tiansheng, Pak Tua Siang Wuji, dan orang-orang dari Sekte Pilar Langit. Paling tidak, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan orang yang lebih tua. Dengan kekuatannya saat ini, dia tak tertandingi di benua Tianxuan. Dari kota Zhongzu ke wilayah Tianchen, dia hanya membutuhkan satu hari untuk tiba. Setelah mencapai wilayah Tianchen, dia pertama kali pergi ke rumah kepala domain untuk mengunjungi ayahnya dan keluarga Ji. Ketika Ji Changkong mengetahui bahwa Lu Yin meninggalkan benua Tianxuan, dia secara alami sangat enggan dan khawatir. Namun, dia juga tahu bahwa Ji Tianxing punya alasan untuk pergi ke benua Shen Wu. Karena itu, dia hanya bisa menyatakan dukungannya atas keputusan Ji Tianxing dan menasihatinya dengan hati-hati. Bagaimanapun, pengadilan kekaisaran akan segera mengirim seseorang untuk menjemputnya dan membiarkannya menetap di sana. Tidak perlu khawatir tentang keselamatannya di masa depan. Setelah meninggalkan rumah kepala domain, Ji Tianxing pergi ke sekte pilar langit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Cu Tianxing, Siang Wuji, dan yang lainnya. Semua orang mengobrol untuk waktu yang lama. Cu Tianxing, Siang Wuji, dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi dan kengganan. Namun, tidak ada yang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, dan mereka semua dengan tulus mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah masalah ini selesai, Ji Tianxing tidak lagi memiliki kekhawatiran dan kembali ke Zhongzhu dengan tenang. Sangat cepat, 10 hari berlalu. Akhirnya, hari Ji Tianxing harus pergi tiba. Kota Benua Tengah dibanjiri orang, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Beberapa hari yang lalu, berita kepergian Ji Tianxing telah menyebar ke seluruh kota Benua Tengah. Pagi-pagi sekali, ada ratusan ribu tentara dan warga sipil yang secara spontan mengirim Ji Tianxing pergi. Semua orang berkumpul di luar Forest of Divine Steles dan berbaris di sepanjang jalan utama, sampai ke alun-alun kota. Banyak orang melihat ke arah kediaman kekaisaran, menunggu Ji Tianxing muncul. Mereka berdiskusi dengan enggan. Di pintu keluar Monarch Mansion, ada lusinan ahli terhormat yang secara khusus datang untuk mengantar Ji Tianxing pergi. Kaisar, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Jaring Surgawi adalah pemimpin kelompok. Di belakang tiga supremes adalah Long Yun Xiao, Kun Wu, Jike, dan Tai Yi, serta Xiao Han, Yun Zhongqi, Tabib Suci Baili, Putri Rubah, dan Ling Yi Chen. Ekspresi dan emosi semua orang sangat rumit. Jike, khususnya, adalah yang paling kesal. Hari ini, dia mengenakan gaun merah menyala yang membuntuti tanah dan mahkota giyok mewah dengan luan phoenix di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia. Namun, ada air mata di matanya yang jernih, dan matanya sedikit merah. Dia tidak melihat Ji Tianxing selama lebih dari setahun sejak pecahnya. kekacauan ras iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melihat Ji Tianxing lagi, itu akan menjadi waktu untuk mengirimnya pergi. Sesaat kemudian, ketika pintu keluar Monarch Mansion terbuka dan Ji Tianxing keluar lebih dulu, semua orang melihat ke arahnya. Dia berjalan menuju kerumunan, diikuti oleh Heiyu, beberapa petapa ilahi, dan banyak pangeran. Tentara dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya di dekat Forest of Divine Steles segera membungkuk kepada Ji Tianxing, mengucapkan kata-kata perpisahan dan harapan baik. Untuk sesaat, Forest of Divine Steles dipenuhi dengan kebisingan. Ji Tianxing berjalan di depan Kaisar dan yang lainnya dan berdiri diam. Dia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia membungkuk kepada Kaisar, Kaisar Naga Emas, dan yang lainnya dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Long Yun Xiao, Kun Wu, Tai Yi, Ji Ke, dan yang lainnya mendatanginya dan mengobrol dengannya. Ketiga pangeran masih bisa mempertahankan senyum mereka dan berbicara dengan percaya diri. Mereka bertiga dengan tulus berharap Ji Tianxing melakukan perjalanan yang aman dan dia akan dapat mencapai puncak benua lain dan mencapai kejayaan lagi. Ji Tianxing membalas salam mereka satu persatu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berjalan di depan Ji Ke. Dia dan Ji Ke berdiri berhadap-hadapan. Mata mereka bertemu dan mereka berdua terdiam. Ji Ke menatapnya dengan penuh kasih sayang. Bibir tipisnya sedikit mengerucut, dan air mata menggenang di matanya. Ji Tianxing mengungkapkan senyuman dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di sudut matanya. Dia berkata dengan lembut, begitu banyak orang yang menonton. Jangan menangis. Itu akan merusak martabat putri ras iblis. Ji Ke cemberut dan bergumam pelan, aku tidak peduli. Saya belum melihat Anda selama lebih dari setahun, dan Anda pergi begitu kita bertemu. Aku hanya ingin melihatmu beberapa kali lagi dan mengingat wajahmu selamanya agar aku tidak melupakanmu di masa depan. Ji Tianxing mengungkapkan senyum minta maaf dan menjelaskan, Keke, pasti ada waktu untuk bertemu dan berpisah. Aku tidak bisa tinggal di Profound Sky Continent. Akhirnya aku harus pergi. Ji Ke mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut, Kakak Tianxing, bisakah kamu membawaku bersamamu? Sayangnya tidak. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan melalui transmisi suara, terowongan ruang waktu itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang berada di alam jiwa primordial. Antisipasi di mata Ji Ke langsung menghilang dan digantikan oleh kekecewaan. Dia menganggup dalam diam dan menatap Ji Tianxing dengan tatapan penuh tekat. Dia berkata dengan tegas dan gigi, Kakak Tianxing, ketika Anda pergi ke sana, Anda harus menjaga diri sendiri dan berhati-hati. Alam jiwa primordial, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kakak Tianxing, saya akan datang untuk menemukan Anda segera. Ji Tianxing tersenyum dan menganggup. Baiklah. Jika kamu mencapai alam jiwa primordial di masa depan dan tidak ingin menjadi permaisuri kulit iblis, maka datanglah ke benua Shen Wu untuk menemukanku. Jika berpikir sejenak dan kemudian menambahkan, Kakak Tianxing, kamu harus menepati janjimu dan mengingat perjanjian kita. Kamu harus menungguku. Jika terlalu lama dan Anda sudah pergi saat saya mencapai benua Shen Wu, saya akan membenci Anda selama sisa hidup saya. Ji Tianxing tersenyum dan menganggup. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan terus berjalan ke depan. Saat dia berjalan keluar dari Forest of Divine Steles, semua orang membungkuk padanya dan mengirimnya pergi dengan harapan terbaik mereka. Dia menganggup ke kerumunan dan hanya berhenti ketika dia mencapai jalan yang lebar. Semuanya, terima kasih telah mengirimku pergi, dan terima kasih atas harapan baik kalian. Ji Tianxing, selamat tinggal. Jika ada kesempatan dalam hidup ini, mari kita bertemu lagi. Ji Tianxing dengan tenang menatap kerumunan dan membungkuk. Dia kemudian berbalik dan melangkah ke langit, pakaiannya berkibar saat dia terbang ke timur. Semua orang di dekat Forest of Divine Steles memandang ke langit dan menyaksikan sosoknya menghilang di Cakrawala. Sudah lama sebelum mereka memalingkan muka. Ji Ke juga tertegun untuk waktu yang lama, dan dua air mata berkilau jatuh dari matanya. Kakak Tianxing, aku pasti akan datang untuk menemukanmu. Tunggu aku. Terima kasih telah menonton!